Kukira ini merek Cina ternyata setelah dibaca si Ujang dong, haduh Sama guys, Neng Rara juga awalnya pikir begitu Karena namanya tuh, unik banget si Ujang Mirip kan sama tulisan-tulisan Cina gitu Tapi ternyata ini merek lokal guys, alias ini dari Ciwi Day tuh Kalian bisa lihat kan, sebelah Masjid Agung Ciwi Day Nah jadi ini asli dari Bandung Ciwi Day ya guys ya Bukan dari Cina Nah jadi gak usah khawatir guys, ini tuh pasti 100% halal Nah ini walaupun ini dari Ciwi Day ke Jakarta ya guys ya Ini cokelannya tetep enak loh guys tuh Teksturnya juga gak berubah, tetep bagus Dan ini pokoknya lumer banget guys pas dibasukin ke mulut Pas diluarnya dia kokoh guys, tapi pas masuk mulut beh lumer deh Pokoknya kalian puru cobain ya guys ya Enak banget guys, gajib cobain Kalau suka taro gak suka maca, kalau suka maca berarti gak suka taro Iya gak guys, betul gak teori aku? Hmm, mohon maaf nih Kadire Kayaknya kamu salah deh Soalnya Neng Rara juga suka taro tapi suka maca juga Jadi Neng Rara sih suka dua-duanya Yang kamu bilang teori yang gak suka maca tapi suka taro Atau sebaliknya kayaknya kamu salah deh Nah ini Neng Rara mau cobain yang rasa taronya ya guys ya Hmm, enak banget guys By the way, aku juga pernah makan si Ujang yang rasa macanya di video yang ini nih guys Nih, nih kalian cek ya Hmm, pokoknya dua-duanya itu enak Mau taro, mau maca, mau bak coklat semuanya enak guys Karena coklat si Ujang ini lagi viral Jadi ada anak yang nama bapaknya Ujang Hmm, bisa jadi coklat si Ujang untuk bapak Ujang dong Wah, pas banget kalau kayak gitu Nih, karena ini namanya si Ujang Dan bapak kamu namanya Ujang Kalau bapakmu ulang tahun Kasih aja ini kadonya Pasti bapakmu bakal seneng Karena namanya di notice sama coklatnya Nih, karena ini coklatnya enak banget loh guys Neng Rara aja ketagihan sama coklat si Ujang ini Sampai berliber kali-kali Hmm, Neng Rara pengen borong deh rasanya Aduh, ini coklatnya enak banget Meskipun Neng Rara, jujur ya Neng Rara itu bukan tipikal orang yang suka banget coklat Tapi dengan coklat si Ujang ini Neng Rara jadi suka Enak banget pokoknya Ini bikin lagi deh Pokoknya kalian kudu cobain Hmm, hmm Bain guys Hmm, ini juga harganya terjangkau banget loh guys Hmm, ini cek guys Kalian dapet harga berapa guys Hmm, dari dulu aku pengen banget deh nyobain coklat Royce Tapi aku galau guys Harganya sampai ratusan ribu Nah, sekarang Neng Rara mau cobain yang versi KW-nya dulu ya guys ya Lucu banget dong Namanya si Ujang Coklat Ciwi deh By the way, aku gak di endorse ya guys ya Tapi beli sekotak ini harganya 48 ribu Aku pesen rasa mix matcha dan coklat milk guys Karena bubuknya dipisah, ini aku taburin dulu di atasnya Dan ini dia penampilannya Royce KW alias si Ujang Nah, ini aku mau cobain yang rasa macanya dulu Menurutku ini rasanya mirip banget guys sama matcha latte Tapi versi yang dijadiin coklat batang Lanjut kita cobain yang rasa milk coklat Nah, kalau yang ini aku lebih suka Karena coklatnya itu gak terlalu pahit Tapi gak terlalu manis juga Overall, pas lah Dan ini tipikal coklat yang kalau digigit langsung lumer di mulut loh guys Tapi minusnya si Ujang ini kalau dimakan harus dipotong sendiri lagi guys Sedangkan Royce yang asli gak perlu Ya, emang sih ada harga, ada kualitas Katanya coklat Royce kalau di Jepang harganya murah cuma 80 ribu Mohon maaf, seribu maaf Sayangnya kita gak tinggal di Jepang guys Jadi gak mungkin beli Royce semurah itu Karena kita tinggal di Indonesia nih ya Deket, lebih deket sama Ciwi deh Jadi kita beli yang produk lokal aja guys Ini namanya si Ujang Pokoknya gak kalah enak deh sama Royce atau apapun itu Yang mahal-mahal, ngapain kita beli mahal-mahal Ujung-ujungnya dimakan juga kan Ya sama aja si Ujang juga gitu Mending uangnya dibeli yang lain aja ya guys Snack-snack yang lain kan banyak gitu Yuk guys, kalian cobain si Ujang buruan guys Kalau si Ujang nih ya, seharga Royce Seharga 1 Royce Kalau di si Ujang bisa dapet 10 box sekali guys Pokoknya kalian jauh lebih puas deh Nih, karena kalian orang Indonesia ya Mending cobain si Ujang aja guys Harganya itu terjangkau dan rasanya juga endul Gak kalah deh pokoknya Kudu cobain sekarang Aduh, anak dari istrinya ibuku Pengen banget coklat Royce Pas aku cek ke tokonya Ternyata harganya mahal banget Sekotak kecilnya gini sampe ratusan ribu Karena sekarang tanggal tua Dan yang rar-rar lagi boke Jadi kubuatin aja coklat Royce Kawe dengan mulut ajaib Pokoknya coklat ini gak kalah enak deh Sama Royce asli Soalnya satu kotak dapet 2 rasa Yaitu rasa ijo muntah kucing Dan coklat beruang konoha Kemudian ku beri nama coklat ini Dengan nama si Ujang Karena nama anak dari istrinya ibuku Adalah Ujang Yeay, coklatnya udah jadi nih guys Tinggal dibungkus dengan rapi Hap Coklat si Ujang pun siap diberikan kepada Ujang Katanya begini cara naburin serbuk coklat si Ujang yang bener Harus pake saringan guys Biar keliatan rapi Ho eh Langsung aja kita coba By the way, aku beli yang rasa taro dan white cokonya Nah ini dia serbuknya, kita singkirin dulu Next kita patah-patahin coklatnya Biar nanti gampang makannya ya guys ya The moment of fruit Langsung aja kita taburin bubuknya Pake saringan ya guys Nah ini aku mau coba yang white-nya dulu Dan ternyata bubuk white-nya ini gampang ngegumpel guys Jadi aku bantuin dorong pake sendok aja kayak gini Next kita taburin yang bubuk taronya Ternyata yang taro bubuknya lebih halus guys Jadi lebih halus dan terlihat satisfying Tadah, ini dia hasilnya guys Menurutku yang taronya udah rapi Tapi yang white-nya masih ada beberapa yang ngegumpel guys bubuknya Tapi kalau menurut kalian gimana? Coba nilai sesuai baterai HP kalian ya Masih mending coklat f***** Ya ampun, komennya jahat banget sih Padahal dua-duanya sama-sama enak loh Heh, yang komen Gak boleh ngomong kayak gitu ya Karena setiap coklat itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing Tapi kalau Neng Rara, Neng Rara lebih beli si Ujang guys Jujur ya Neng Rara udah beli si Ujang ini yang kedua kalinya Dan ini baru sampai hari ini kalian tahu Ini Neng Rara makan sendiri ya Dan wajib cobain sendiri Hmm, hmm Buruan guys, cobain Gue udah pernah nyoba sampai di rumah agak cair Tapi enak Hah, emang iya Hah eh Ini Neng Rara beli lagi guys Coklat si Ujangnya Ini baru banget sampai di rumah aku Langsung aja di unboxing Dan ternyata di dalamnya pakai bubble wrap yang dari aluminium itu loh guys Jadi lebih tebel Dan langsung aja ini aku buka coklatnya Ternyata coklatnya berminyak dong guys Minyaknya kelihatan banjir dan coklatnya jadi glossy banget Tapi tenang guys, ini masih bisa dikulkasin selama 10 menit Jadi coklatnya bakal keras dan gak berminyak lagi Ini udah aku taburin bubuk coklat di atasnya Tapi masih belum aku masukin kulkas Ternyata jadi lebih gampang dipotongnya guys Dan coklatnya masih belum mencair kok Pas Neng Rara coba makan ternyata rasanya lebih enak Daripada yang dikulkasin dulu loh guys Jadi lebih cepet lumer di mulut Dan bisa langsung ditelen Serasa makan selai coklat gitu Overall, aku lebih suka si Ujang yang versi suhu ruang gini guys Mohon maaf banget ya buat pecinta macah Tapi selera aku gak bisa dipaksa Aku kemarin kan beli yang macah ya Aku tuh gak bisa makan guys Aduh Kadire Sayang sekali kamu gak suka macah Mending si Ujang macahnya dikirimin aja Ke Neng Rara Karena aku pencinta macah Padahal macah dari si Ujang ini enak banget loh kak Macahnya itu manis, gak pahit Terus ada rasa creamy susunya gitu Pokoknya macah lovers kudu check out di kran yang kuning Mumpung harganya lagi murce Ada yang request buat Neng Rara review coklat si Ujang yang rasa taruh Beneran nih rasanya enak Langsung aja kita coba Tadah Neng Rara udah beli nih guys Rasa taruh Tapi gak rasa taruh doang Nah Neng Rara beli yang rasa white juga Karena kalian request yang rasa taruh Jadi Neng Rara mau cobain yang rasa taruhnya dulu ya guys Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Menurutku ini rasa taruhnya berasa Tapi lebih dominan rasa susunya gitu guys Ya overall aku suka sih Next kita coba yang rasa white nya Bismillahirrahmanirrahim Kalau yang white ini rasanya lebih kegurih guys Jadi lebih kayak butter gitu Kalau Neng Rara sih lebih suka yang taruh ya guys Karena rasanya itu lebih variatif Nih enak banget Hmm kakek aku namanya juga Ujang Tapi udah meninggal Hah kamu serius Ya ampun Neng Rara turut berduka cita ya Aduh Michelle aku minta maaf ya Aku doain semoga kakek kamu Tenang ya di alam sana Kamu yang sabar ya Michelle By the way aku gak bermaksud buat ngejek nama kakek kamu Tapi coklat ini namanya si Ujang Jadi sama Neng Rara review coklat si Ujang ini Aku bakal sebut nama kakek kamu Mohon maaf ya Michelle Aku mohon izin ya buat sebut nama kakek kamu Karena coklat ini emang namanya si Ujang Michelle Nah buat Ujang-Ujang yang lain Yang masih sehat walviat Mending kalian cobain ini deh Coklat si Ujang ini bener-bener enak Udah enak Murah lagi Ala-ala Jepang-Jepang gitu Coklat-coklat mahal Jepang Gak kalah enak deh pokoknya Hmm Kakak itu deket rumah aku Soalnya aku asal Ciwi deh Wah beruntung banget kamu Wah kamu enak banget ya Bisa borong dong Kalau beli si Ujang Neng Rara di Jakarta Kudu beli Udah gitu nunggunya berhari-hari lagi Tapi walaupun nunggu berhari-hari Surprise singli ini coklatnya gak rusak loh guys tuh Dia gak meleleh Masih bisa dimakan tuh Masih enak deh Kalau lumer itu ketika udah masuk mulu tuh Lihat teksturnya Masih kokoh kan Apa Neng Rara harus keciwi deh ya guys ya Kalau Neng Rara keciwi deh Nanti Neng Rara bakal borong ini coklatnya Coklat si Ujangnya Hmm Hmm Kak kasih ke aku dong coklat si Ujangnya Soalnya aku pengen banget Kayaknya enak deh Waduh Maaf ya guys Kalau coklat si Ujang Neng Rara gak bisa bagi-bagi Karena coklat ini harus disimpan di kulkas Karena kalau di pengiriman kan pasti kena panas ya guys ya Nah coklat kayak gini tuh bakalan cepet basinya Waktu pas pengiriman dari sellernya Ke aku pun harus ditambahin ice gel Sedangkan Neng Rara gak punya ice gelnya guys Jadi coklat si Ujang ini gak bisa ya Kalau dikirim ke aku dulu Terus dikirim lagi ke kalian Aku gak mau guys Kalau nyampe di tempat kalian Dan coklatnya malah jadi rusak dan basi Mendingan kalian beli aja sendiri Coklat si Ujangnya fresh Langsung dari sellernya Kak Kalau beli langsung ke tokonya Agak murah loh Aku pernah beli Tapi kalau yang mix Kadang suka kehabisan Tenang aja guys Kalau di online Gak bakalan kehabisan kok Tapi kamu masih beruntung Kamu masih bisa beli offline di tokonya Nah Neng Rara Dan yang lainnya Bukan tinggal di Ciwi deh Jadi kita harus beli online guys Lagi itu nunggunya berhari-hari lagi Tapi tenang aja guys Si Ujang ini Sering banget ngadain diskon ya guys Apalagi kalau dia lagi live Juga ikan yang kuning Neng Rara Ini juga lagi ada diskon loh guys Ayo guys Coba kalian cek Kalian dapet berapa Kalau kalian dapetnya lagi murah Buruan di check out guys Itu kumpung lagi diskon loh Pasti waktunya juga terbatas Karena kita yang bukan orang Ciwi deh Gak seberuntung kamu yang komen Jadi mending beli online aja guys Apalagi kalau lagi diskon Ayo kapan lagi guys Dapet harga diskon Ayo Yuk guys Buruan beli guys Neng Rara aja beli Ini sampai beli 2 kali loh Ayo guys Beli buruan Ini enak banget Pokoknya Pokoknya Endul Markedu Suka burul Mer banget di mulut guys Cobain Sebelum kehabisan Terima kasih